Teman-teman, mari kita putuskan apa yang harus didahulukan. Ini, mini, mini. Wah, aku sangat beruntung. Aku tidak hanya mendapatkan mie Korea yang sangat aku suka, tapi juga pringles. Ini adalah keripik yang paling lezat. Apalagi aku tunggu, aku harus makan semua mie itu, semuanya. Apa yang kalian tonton? Biarkanlah aku makan dengan tenang. Gak masalah. Yang penting adalah mie-nya sangat lezat. Ini sangat enak. Alex, giliranmu untuk membuka berangkas. Ayolah. Dan aku diharapkan malam ini. Oh, ini apa? Ini adalah saus tabasko. Minum, minum, minum itu. Kalau kamu nanya, aku harus coba. Mini sangat rasanya. Tolong aku. Sakit. Panas. Tolong, tolong. Sementara Kinga Rita, aku juga yang mencari tahu apa yang menunggu di dalam berangkas. Wah, kelihatan seperti bulu ajaib. Ini menarik. Apa fungsinya? Ayo cepat tempiskan dan cari tahu apa yang dilakukan. Wah, sangat dingin. Ini sangat dingin. Saya pikir saya melakukan sesuatu. Wah, Mary, terima kasih aku jauh lebih baik. Wah, apa yang terjadi padamu? Gadis-gadis, bisakah kalian mendengarku? Ini sangat serem. Mereka semua membeku apa yang harus kita lakukan. Aku rasa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan mereka. Aku harus mengorbankan diri untuk menghabiskan semua saus ini. Aku harap mereka ingat siapa yang menyelamatkan mereka dari ini. Dan... Ayolah! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada kita? Alex, kamu sangat baik. Terima kasih banyak. Hei, teman-teman. Aku akan menyelamatkan kamu. Yang berarti aku akan menjadi orang pertama yang mau ke berangkas ini. Ayolah, mari. Uh, jijik. Bau sekali. Ini adalah bawang. Uh, bagaimana aku bisa memakannya? Ini menjijikan. Oh, aku harap aku tidak muntah setelah gigitan pertama. Uh, menjijikan cukup. Oh, tidak. Aku sudah cukup makan. Baik-baik, jangan berteriak. Kenapa kau mengolong-olongku seperti itu? Aku menangis seluruh wajahku. Ini bukan bawang. Ini bom waktu. Aku pikir sesuatu akan terjadi. Tidak, tidak. Selamatkan dirimu. Aku tahu bagaimana kita bisa menghilangkan bau busuk ini. Yang harus kita lakukan adalah melakban mulut Alex. Ini sangat baik. Eh, ngomong-ngomong, sekarang kamu buka berangkas kamu. Hori, aku mendapatkan kue merah muda yang besar. Ini sangat lucu. Tapi, kalian tidak perlu menghitungnya. Aku tidak akan membaginya dengan kalian. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Kami adalah temanmu. Jadi, tantangan ini adalah untuk diri sendiri. Boa ini sangat lezat, Mary. Mary, kamu bisa membuka berangkasmu juga? Aku juga punya sesuatu yang ajaib. Aku ingin tahu jenis bubuk emas apa yang ada di dalam botol ini. Mengapa buahnya sangat aneh? Kenapa aku mengantuk? Aku ingin tahu bodak jenis apa ini. Oh, ini adalah bodak yang membuatmu mengantuk. Sebagai rekanan, bagaimana kita membangunkan Mary? Kita tidak bisa menggilkan tantangan tanpa dia. Alex, mengapa kamu lakukan itu? Kalau tidak, kamu tidak akan bangun. Terima kasih. Mengapa kita tidak menidurkan sisraka itu? Aku bahkan tahu bagaimana melakukannya. Dan semua orang mengenduskan mawar. Dan tersisanyalah memberikannya sebagai hadiah. Ini gampang. Siapa wanita cantik yang sederhana dulu ke sana menikmati kuenya? Alex, terima kasih. Aku tidak tahu kamu bisa begitu sangat gagah. Baunya aneh. Aku merasa aneh. Berhasil. Sekarang kue itu milik kita. Kami baik, tapi cukup basa-basinya. Apa yang di dalam sana? Berhenti. Biaran aku untuk membuka berangkas. Benar-benar mimpi buruk. Ini adalah pertama kalinya aku mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan. Ini adalah lemon asam. Kenapa kau tertawa? Tenang. Saya, aku harus makan itu. Apakah kau makan ya? Bahkan tidak bergening. Wow, itu koktel yang sangat besar dan indah. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Dan tidak hanya itu. Tapi semua topping. Kamu miliki banyak perhiasan. Cukup untuk semua orang. Tidak, anak-anak. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Aku akan memakannya sendiri. Sekarang kita hanya belum mencari tahu apa yang ada berangkas terakhir. Aku harap sesuatu yang enak. Wow, ada semacam jam di sini. Aku ingin tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Sudah main dengan itu? Ini membosankan. Mungkin aku harus membukanya. Tapi itu hanya jam biasa. Kenapa aku menemukannya dalam berangkas? Kenapa kalian mampukku? Oh, aku mengerti. Jam tangan ini bisa menghentikan waktu. Ini adalah kesempatanku untuk menimbati koktel Alex yang enak. Dia bahkan tidak tahu siapa yang akan meminumnya. Tapi bukan itu saja. Mengapa aku tidak membuat luar-luar kecil untuk Mary? Harus saja sisa lemon di mulutnya secara utuh. Kami mengatakan ku tidak asum sama sekali. Mari kita lihat apa yang akan kamu katakan. Tidak, tidak. Aku tidak bisa melewat kesempatan ini. Kita harus melukis Alex. Dia akan terlihat sangat konyol dan lucu. Itu ide yang brilian. Kita bisa memulai jamnya. Seperti itu. Ayo kita mulai jamnya. Kenapa ada lemon di mulutku? Hei, di mana koktelku? Tadi di sini. Ah, badut. Aku takut badut. Aku betul-betul mengerikan. Kenapa kau menggecat ini? Terus aku tahu. Tidak ada semuanya. Apa yang sedang terjadi? Di mana kita? Semacam berangkas? Wow, itu banyak sekali barangnya. Apakah semua ini untukku? Aku ingin mencoba lebih cepat daripada nanti. Aku ingin melihat yang kuning. Bagaimana rasanya? Dia hilang. Apa aku? Tidak terlihat. Aku bahkan tidak bisa menyentuh mereka. Aku ingin tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Wow, ya. Jadi aku memiliki lebih banyak kesempatan untuk berbuat nakal. Apa yang sedang terjadi? Sebuah kaleng terbang. Sungguh pipi buruk. Tidak apa-apa. Ini bukan masalah besar. Apa yang ada di berangkasku? Sepotong besar keju. Wow, aku suka keju. Baunya sangat enak. Apa yang terjadi pada berangkasku ini bergerak? Kembalilah. Apa yang ada di sana? Ini seorang tikus. Tolong. Aku punya tikus di sini. Apa yang harus aku lakukan? Singkirkan itu. Betapa mengerikan. Lepaskan dia dariku. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Ini menjadi sangat besar. Oh, tidak. Lihat. Dia makan keju dan jelly beans dan menjadi lebih besar lagi. Dia udah seperti monster dan sangat besar. Apa yang harus kita lakukan? Dia bisa makan semuanya. Dia menjadi seekor raksasa. Oh, aku punya ide. Bagaimana jika aku makan lebih banyak jelly beans? Apakah itu berhasil? Ya, aku semakin besar. Bertahanlah di sana. Aku akan melawanmu. Apakah itu berhasil? Kamu harus bisa. Ya. Hati-hati. Aku berhasil. Aku menang. Ini untukmu. Kamu akan tahu cara melakukan sabotase. Terbanglah ke sana. Dan jangan kembali lagi. Bagus sekali. Bagaimana dia bisa kembali? Tepat sekali. Warna yang berbeda dari kacang jelly miliki efek yang berbeda. Mari kita coba ini. Aku telah menyusut. Seperti bayi. Sekarang warna ini dan aku akan kembali normal. Untuk mendapatkan meri kembali, kita butuhkan jelly beans yang ini. Tinggal mengirimkannya kepadanya. Dengan menggunakan ketapel ini. Tangkap. Tangkap. Wow. Berhasil, aku akan menyusut. Dan di sini laku. Bagus sekali. Bolehkah aku duluan? Sangat menarik untuk melihat apa yang di dalamnya. Seember es krim. Wow. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Aku bahkan punya sendok. Awesome. Dan ini sangat lezat. Aku yang mencobanya juga. Lepaskan tanganmu. Oh, ayolah. Mari kita lihat apa yang ada di berangkasku. Apa ini? Ini adalah pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini. Kami juga. Apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia jadi es? Biarkan dia duduk sementara aku membuka berangkasku. Ini cabai. Sungguh mimpi buruk. Tunggu. Kamu bisa membantu Jennifer. Kenapa mesti aku? Baiklah. Aku bisa melakukannya. Untuk membantunya. Jadi berokokan hanyalah gigitan dan kesabaran. Aku terbakar. Sungguh nyala api yang luar biasa. Tunggu. Bukan itu. Kau melelehkan es krimku. Ini menjadi leleh semua. Oh, no. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Wah, aku meleleh. Apa yang terjadi? Dapatkah aku mendamkannya dengan benda ini? Apa? Aku membuka napinya. Wow, api dalam es. Ini terlihat seperti es krim. Betapa hebatnya. Bagaimana dengan es krimku? Bisa kakak membekukannya juga? Tidak masalah. Silahkan ambil es krimmu. Yeay, dia dingin lagi. Terima kasih. Semuanya sama lezatnya. Bolehkah kamu berbagi? Tentu saja. Di mana sendok kita? Oh, sangat lezat sekali. Aku duluan. Apa yang ada di sana? Mobil kendali jarak jauh. Sungguh keren. Aku ingin segera bermain dengannya. Lihatlah dia pergi. Dan sangat cepat. Dan sangat mudah dikendarai. Ayo sekarang lewat sini dan di sini. Sungguh membosankan. Apa ini? Sepiring ceker ayam yang menjijikan. Apakah aku harus memakan ini? Aku tidak mau. Tapi kamu harus melakukannya. Tapi aku tidak mau. Baiklah, aku akan makan. Sungguh menjijikan. Aku tidak bisa makannya. Ini sangat mengerikan. Buka punyamu. Tidak apa-apa. Arwah coklat. Keliatannya sangat lezat. Apakah itu berhasil? Apa ini jadi coklat? Oh, semua berubah jadi coklat. Aku akan menggigitnya. Dan dia sangat lezat. Aku tidak percaya. Ini benar-benar terbuat dari coklat asli. Keliatannya sangat menggugah selera. Kenapa kamu tidak membuat cekerku menjadi coklat juga? Tentu saja. Selesai. Wow, mereka benar-benar menjadi coklat. Oh, aku punya ide. Bagaimana melakukannya sedikit kenakalan? Oh, aku sangat canggung. Apa yang kamu lakukan? Ups. Oh, kamu juga bisa membuat menara dari mereka. Lipat, lipat. Mari kita pergi. Oh, betapa kerennya. Kamu melakukannya dengan sengaja. Aku akan menunjukkan padamu. Maka kamu membantu? Tentu saja. Mari kita lihat gambar mobil ini. Wow, berhasil. Aku ingin mencobanya. Oh, gigitannya begitu lembut dan sangat lezat. Lalu untuk apa merukan remote control? Buatlah coklat juga. Bagus. Baiklah. Terima kasih. Benar-benar remote control coklat. Pat. Oh, dimana kita? Hei, Mike. Ayo, buka berangkasmu. Oh, Kate. Kau saja yang melakukannya. Kenapa aku yang pertama? Oh, kalian tampak ragu-ragu. Baiklah, aku akan membukanya lebih dahulu. Nah, nah. Apa itu? Oh, tidak. Ceker ayam yang menjijikan. Apa kamu ingin mencobanya? Tidak, Mia. Makanlah. Kamu jahat. Yak, sungguh sebuah penyiksaan. Oh, aku akan muntah juga. Menjijikan masih ada banyak di sana. Oh, tidak. Aku pasti akan muntah sekarang. Aku harus pergi sekarang juga. Selamat tinggal, Mia. Itu saja, Kate. Sekarang giliran kamu. Wow, kue yang luar biasa. Oh, bagus sekali. Betapa beruntungnya kamu, Kate. Kue ini rasanya bahkan lebih enak. Baiklah, sekarang kita akan mengiris semuanya dengan rapi menggunakan pisau. Oh, betapa aku ingin kue. Aku ada sebuah ide. Hei. Hei, cantik. Kamu sangat manis sama seperti kuemu. Oh, terima kasih. Maukah kamu mentraktir ke kue? Ya, tentu saja. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Ini untukmu, Mike. Sekarang, kamu yang membuka berangkasmu. Oke, oke. Aku ingin tahu apa yang di sana. Hmm, ada botol misterius. Jangan lihat kita, kami tidak tahu. Baiklah, rasanya sedikit aneh. Dan tidak bisa dimengerti. Jadi, bagaimana rasanya? Ini tidak jelas. Aku akan mencoba minum semuanya. Wow, aku bisa merasakan kekuatan besar dari dalam diriku. Wajah aneh macam apa yang kalian miliki? Oh, bagus. Aku sangat berenergi. Dan aku harus lari sekarang. Oh, betapa kerennya aku. Wow, aku bisa berlari begitu cepat. Tidak ada yang bisa menangkapku sekarang. Wuhu, betapa kerennya. Keren. Wow, kayaknya enak nih koktel yang cantik ini. Saatnya bersantai. Ups, baterainya semakin lemah sekarang. Apa? Kemana koktelku pergi? Hahaha, aku kembali ke sini. Mereka tampaknya senang mengamati ku. Ini sebuah ide. Aku tahu bagaimana membuatmu lebih cantik, Kate. Ya, sempurna sekali. Aku tidak bisa membiarkan kue yang sangat enak ini terbuka. Aku buang sia-sia. Hmm, aku akan makan. Enak sekali. Betapa lezatnya kue ini. Aku tidak bisa berhenti. Makannya nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Hmm, itu air lezat sekali. Kaki ayam favorit Mia. Haha, dia pasti akan menyukainya. Dan sentuhan akhir. Ya, ini sudah sempurna. Hahaha. Apa? Apa ini? Menjijikan. Itu saja Mike kamu mintanya. Oh tidak, aku pikir aku akan terbang. Bagaimana aku bisa berkumis? Hah, itu konyol. Mike? Sayang, hai. Ambil ini. Hei, apa yang... Mike yang malang. Biarkan aku merasa iba padamu. Eh, menurut kamu apa yang sedang kamu lakukan? Hah, apa yang ada di berangkasku ya? Kami tidak bisa mendengarkan apa-apa. Hmm, Sarah itu tidak didengar dengan jelas. Cuy, aku yang pertama. Oh tidak, banyak lemon yang asam. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak akan memakannya. Kau sangat pengecut, Mike. Hmm, oke lah. Ini dia. Yak, ini sangat menjijikan. Oh, ini asam sekali. Betapa asamnya. Oh tidak. Lihat mukaku sekarang. Kamu harus sadar. Ayo buka berangkasmu, Mia. Cepat, buka. Wow, itu adalah popit berbentuk hati yang besar. Oh, keren sekali. Bagus sekali semua ini. Hei, Mia. Bangunlah. Iya, dia tidak ada harapan. Ayo, Kate. Lihat. Apa yang ada di dalamnya? Apa itu? Hmm, sangat menarik. Baiklah, ayo kita lihat. Buku. Ada semacam cahaya ajaib luar dari buku. Apa ini? Oh, tidak. Tangan siapa itu? Ada mata. Ada mata di tangannya. Aku adalah segalanya. Oh, aku merasa sakit. Hei, kau menghalangi jalanku. Ini enak sekali popitnya. Hei, kenapa kamu sentuh-sentuh popitku? Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Kamu merobeknya. Baiklah, aku akan memberikanmu pelajaran. Jadi begitu. Ambil itu dan rasakan itu. Apakah sudah? Semuanya sudah? Kamu mengagumkannya. Kamu keren sekali. Ya, bagus sekali, Mia. Kamu menyelamatkan kami semua. Ya, tentu saja. Benar, mari kita putuskan siapa yang pertama. Baiklah. Ayo, siapa yang duluan? Yes, aku duluan. Oh, tidak. Ini rumput laut yang menjijikan. Kelantannya sangat tidak menggugas, Lera. Iuh, bagaimana dia memakan itu? Tidak mungkin. Aku tidak akan makannya lagi. Kamu pikir kamu bisa lolos dengan itu? Ini tidak akan berhasil. Tidak. Hei, hentikanlah. Hentikanlah, Mia. Kate yang malang. Sangat menyedihkan. Baiklah, saatnya membuka berangkasku. Wow, ini kelapa. Ini sangat mengagumkan. Tapi bagaimana cara membukanya? Aduh, sakit. Haha, sangat lucu, Mia. Aku harus membukanya. Tapi bagaimana caranya? Betapa lucu saja, Mumia. Jadi apa yang sedang menungguku di berangkas? Hmm, remote control? Tapi apa fungsinya? Tidak, 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 tidak. Wacim! Aduh, sakit. Apa yang telah kamu lakukan, Mike? Mari kita tekan tombol ini. Wah, hei, apa itu? Apa yang kamu lakukan, Mike? Oke, jangan bergerak. Yes. Dia membuku. Itu lucu. Baiklah kalau gitu, ini sudah cukup bagimu. Apa yang kamu lakukan, ini semuanya? Aku nggak ngerti. Ayo, Mike, tekan tombolnya. Iya, ini lucu sekali untuk menontonnya selamanya. Aku punya remote. Sekarang aku akan balas dendam. Oh, senang sekarang, Mike? Oh, apa yang aku lihat? Tidak, tidak, jangan lakukan itu, Mia. Ayo, makan kubismu, Kate. Oh, sangat menyiksakan. Aku pasti akan muntah. Ini sudah tidak tahan. Waktu yang menyenangkan. Ini sudah cukup. Berikan remote itu. Tidak mungkin. Aku tidak akan memberikannya. Aduh, kita melewatinya. Oh, kelapaku menjadi rusak. Oh, akhirnya. Berikan remote-ku. Oh, tidak. Seperti yang sudah sebenarnya tiba kerja. Wow, kelapaku yang luar biasa. Aku bisa makan. Kalian membuat kami tertantang. Aku akan membuka berangkas terlebih dahulu. Keren sekali. Aku punya milkshake sneakers. Tapi bagaimana cara minumnya? Aduh, aku bingung. Apa kamu bercanda? Kamu hanya perlu buka tutupnya. Kenapa aku tidak kepikiran, ya? Bolehkah aku coba? Tentu saja tidak. Ini minumanku. Jadi aku yang akan meminumnya. Selain itu, rasanya sangat lezat. Sajian lezat seperti itu harus aku nikmatin. Seraka akan kutunjukkan ini. Jika koktelnya begitu enak, maka biarkan koktel itu tumpah ke seluruh wajahmu. Apa yang kamu lakukan sudah habis? Yang berarti aku tidak punya apa-apa untuk diminum sekarang. Itu tidak adil. Giliranku untuk membuka berangkas. Ikan? Kenapa seorang mendapatkan koktel dan aku ikan? Ini jijik dan bau. Yuh. Jauhkan dari kami. Cepatlah makan sebelum dia membuat seluruh ruangan jadi bau. Jika aku muntah, ini salahmu. Oh, itu menjijikan. Tidak, aku tidak bisa makan ikan ini. Tapi kamu harus. Baiklah. Aku mual dengan makan dan melihatnya. Ini menjijikan. Kenapa kamu membuat aku makan itu? Singkirkan kengerian ini dariku. Mengapa kamu tertawa? Sebaiknya kamu bergegas dan membuka berangkasmu. Aku setuju. Satu permen setitles. Kalau begitu pasti lezat. Permain biasa. Aku coba aja deh. Kalau begitu pasti lezat. Permain biasa. Aneh. Wah. Apa yang terjadi denganmu? Teman-teman. Aku pikir aku punya skittles mania. Aku sudah bermimpi untuk mendapatkan sejak aku masih kecil. Oh, keren. Sekarang aku makan permen dalam jumlah tak terbatas. Bolehkah aku coba? Tentu saja. Iya, Mi, Kate. Kamu mau juga? Tidak itu menjijikan. Keren. Ini benar-benar satu-satunya penyakit yang paling keren. Kate, kenapa kamu tidak mencobanya juga? Uh, itu menjijikan buatku. Wow. Oke, pada rode kedua ini aku akan membuka berangkas pertama. Sungguh mengejutkan. Aku belum pernah mengalami begitu banyak popit sebelumnya. Juga ini tidak biasanya. Mereka adalah selai jeruk. Apa kalian pernah melihatnya? Tidak. Apakah rasanya enak? Tentu saja. Mereka sungguh luar biasa. Aku ingin makan setidaknya popit segera mungkin. Lihat betapa lezatnya mereka. Ya, itu hanya membuatku ingin melahapnya. Aku tidak berpikir Kate akan keberatan jika kita setidaknya mengambil gigitan dari sisa popit itu. Aku akan... Jangan pernah berpikir untuk menyentuh yang lezat ini. Aku penasaran punyaku. Aku berharap aku tidak tahu itu. Aku berharap aku tidak tahu itu. Ya, aku lebih takut cacing daripada apapun di dunia ini. Mengapa aku dihukum seperti ini? Kamu? Mengapa aku harus dihukum seperti ini? Singkirkan kengerian ini dariku. Aku mohon padamu. Itu benar. Aku punya ide bagus. Sedikit vakum cleaner akan menyelamatkan, Kate. Satu cacing belum dihilangkan. Oh, tidak. Ini ada apa ini? Di mana? Yang mana? Tepat di atas bibir. Ups, aku melawatkan satu. Tidak apa-apa. Kate lepaskan penghisap debu. Berhenti menciumnya. Kerjaanku telah selesai. Betapa baiknya aku. Wow. Kate, kamu harus melihat bibirmu. Kamu terlihat seperti katak sekarang. Dan tertawa di atas permasalahan orang lain itu tidak baik. Kamu harus menghabiskan cacingmu untuk itu. Apa yang telah kamu lakukan? Ini ngeri. Jinji, jauhkan mereka dariku. Cepat lihat apa yang menunggumu di berangkas. Aku akan lihat nanti. Wow. Ada semacam ramuan di sini. Aku harap ini membuatku menjadi gadis tercantik di dunia. Sungguh perasaan yang aneh. Oh, apa yang terjadi padaku? Tolong bantu aku. Seret aku ke atas. Aku menjadi gadis paling kecil di dunia. Ada sisi positifnya. Misalnya Pop It Kids sekarang bisa menjadi trampolin bagiku. Wow. Aku bisa berlompatan dan main di sini. Ini sangat seru bagiku. Dan sekarang aku bisa main-main. Manis sekali. Ini membuatku ingin mengeluh si kecil ini. Oh, sakit. Lihat apa yang kamu lakukan pada jariku. Dia harus membajar untuk itu. Kate, kamu ingin melihat seorang gadis kecil melawan cacing juga, bukan? Aku pikir ini akan sangat seru. Ayolah, Julie. Kami percaya padamu. Aku harap dia dapat bertahan. Ya, ambil. Dapatkan itu, ayo. Ya. Julie menang. Yes. Julie selamat. Itu keren sekali. Teman-teman, ini semua karena dukungan kalian. Apa yang menunggu kita kali ini? Oh, tidak. Aku pasti tidak makan daging mentah ini. Teman-teman, maafkan. Tapi ini terlalu berlebihan. Ini piring untukmu juga dan selamat makan. Ini bukan daging. Ini karet asli. Aku bahkan tidak bisa gigit. Sudahlah, aku sudah cukup. Pisau dan garpuk pasti bisa bantu kamu. Coba ayo makan. Oh, aku pikir aku sudah sedikit berlebihan. Sekarang aku bahkan tidak bisa makan sepiring. Baiklah. Orang-orang menemukan daging goreng karena satu alasan. Tidak masuk akal untuk memakannya mentah-mentah. Satu gigitan saja sudah membuat aku ingin mual. Aku tidak tahan lagi. Julie, lebih baik kau buka berangkasmu. Mari kita lihat. Aku penasaran. Apa yang bisa dilakukan dengan tongkat ini? Keren. Bagaimana cara bekerjanya tongkat ini? Apakah harus kita lakukan? Hanya perlu memutarnya. Ah! Aku seperti ini pukul. Aku pikir aku telah belajar. Kamu hampir membakarku. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Apakah kamu tidak malu membakar barang orang lain? Ini tongkatnya. Oi! Dia bahkan telah melukaiku. Mari kita letakkan di atas meja sebelum kita semua terbakar di sini. Kate, saatnya bagi kamu untuk membuka. Itu sudah pasti. Aku tidak sabar apa yang ada di dalamnya. Bagaimana enak sekali. Mari kita coba es krim lezat ini. Lepaskan tangan kalian. Aku hanya punya satu ember. Tidak banyak es krim. Jadi ini milikku saja. Sendok ini sepertinya tidak cocok untuk makan. Kamu perlu yang lebih besar. Sekarang ayo. Tidak ada yang lebih nikmat daripada es krim pada hari musim panas. Boleh kita coba? Tidak. Tutup mulut kalian. Dasar pelit. Kate, apa yang terjadi padanya? Dia agak kaku. Aku tahu cara menyelamatkan dari radang dingin total ini. Tongkat akan membantunya. Teman-teman, terima kasih banyak. Tanpa kalian mungkin aku akan membeku selamanya. Dan sekarang aku hanya terbakar. Berhenti. Aku terbakar. Ini adalah kesempatan bagus untuk memasak daging sisa. Daripada omong kosong mentah. Aku hanya perlu untuk menjadi lapar. Kate, kepalamu yang terbakar menyelamatkanku. Enak. Aku masak daging yang sangat lezat. Terima kasih, Kate. Saatnya mencari tahu apa yang menanti kita kali ini. Wow. Semua orang menyukai butela. Dan aku tentu saja. Lihat. Apa yang telah kamu lakukan? Gak masalah. Aku akan perbaikinya sekarang. Oh, sakit. Berhenti melempar tutupnya. Aku tidak akan melakukannya. Mulai sekarang aku akan makan Nutella yang nikmat. Julie, kamu bahkan tidak perlu bermimpi tentang pasta coklat. Dan aku akan mengatur untuk mencobanya. Betapa serakanya semua orang. Tapi sebenarnya tidak ada. Enak sekali pasta coklat ini. Uy, kayaknya ini ada problem deh. Tanganku terjebak dalam toples. Tolong bantu aku mengeluarkannya. Apa yang kamu tidak bisa lakukan untuk seorang teman? Bahkan jika dia sangat serakah. Ayo, dapatkan. Tinggal sedikit lagi. Tolong. Akhirnya. Wah, bahkan ada beberapa pas yang tersisa dalam toples. Khususnya untuk kita. Terima kasih banyak atas bantuannya. Aku pikir aku akan hidup dengan toples di tanganku. Kate, giliranmu untuk membuka berangkas. Ini tidak berbau enak. Oh, tidak. Ada sepotong keju yang sangat bau dan menjijikan di dalam sini. Teman, ini di luar dugaanku. Aku pikir Julie dan aku bisa membantumu. Tentu saja. Kita akan membantu memasukkan keju dalam mulutmu. Oh, aku merasa tidak enak. Teman ini menjijikan aku hampir muntah. Oh, aku sudah tidak tahan. Julie, apa yang ada di dalam berangkasmu? Aku juga tertarik untuk tahu. Kita akhirnya bebas.